Halo teman-teman kembali lagi bersama saya dan disini saya sedang mereview singkat yaitu motor Honda C70 ya teman-teman Mengenal Honda C70 motor legendaris tak lakang waktu ini Trend sepeda motor tua saat ini kembali meningkat terutama di kalangan generasi milenial dan gen Z Sensasi antik dan klasik yang ditawarkan menjadikan motor tua sebagai koleksi yang bernilai hingga Bernilai tinggi dan menjadi tunggangan harian Motor yang tergolong antik itu berumur lebih dari 20 tahun kira-kira mulai 1990-an ke atas Motor tua semakin diminati setiap tahunnya karena banyak orang yang terpengaruh tren budaya seperti film atau musik selain itu Banyak orang yang menilai motor tua memiliki mesin yang tangguh sehingga mesinnya masih nyaman dan kuat digunakan berpergian Ada beberapa jenis motor tua yang menjadi favorit dan banyak orang sekarang Yaitu kita sebut saja sebagai Honda CP100 Glatik Yang semakin populer karena sempat digunakan di film Dilan 1990 Kemudian ada pihak Geo Vespa dari berbagai jenis yang tidak akan pernah luput eksistensinya di negeri ini Karena peminat yang semakin banyak dan satu lagi Honda C70 adalah salah satu pionir motor bebek di Indonesia sejak tahun 70-an Motor ini sangat fenomenal dan berpengaruh besar bagi masyarakat Sebelum itu kita awali dari hadirnya motor Honda C70 ini Sebelum melahirnya motor ini Honda sempat mengeluarkan C1000 yang diproduksi pada 1998 Saat itu Honda C100 hanya memiliki mesin 50cc Namun ternyata motor tipe ini mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat Sehingga Honda kemudian mengembangkan varian lainnya Seperti Honda C110 dan 102 dengan spesifikasi yang lebih menarik Kemudian 1966 Honda C70 lahir dengan kapasitas mesin 70cc di Indonesia Honda C70 mulai diproduksi pada 1971 Saat itu Honda itu diberi julukan Honda Cpitung yang bersaudari bahasa Jawa Pitung yaitu 70 Terima kasih teman-teman sudah melihat review singkat motor Honda C70 dari saya Semoga kalian terhibur dengan konten saya hari ini Dan jika kalian suka dengan channel saya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi di atas Terima kasih telah menonton